Intro Pemuda adalah harapan bangsa, jargon ini sudah mengemuka sejak Republik Indonesia berdiri. Artinya, para pendiri bangsa sudah menyadari bagaimana peran penting generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Kini, satu bulan jelang pencoblosan, peran dan partisipasi generasi yang akan menentukan tongkat estafet perjalanan bangsa begitu dicari. Ketiga pasang calon bersama tim sukses terus bergeril yang mengumpulkan suara milenial yang jumlahnya 56% dari total pemilih. Karakteristik unik para pemilih muda ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengatur strategi. Pemilih muda bukan seperti pemilih matang yang rasional. Mereka terkadang masih kesulitan menerima gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga tidak heran, gimmick politik dan pendekatan yang anak muda banget masih menjadi senjata andalan para calon dan tim ses untuk mendekati generasi Z dan milenial. Pertanyaan pun mencuat akankah suara mereka akan didengarkan dan menjadi aspirasi penting membangun negeri? Ataukah sekedar menjadi komoditas politik demi mencapai kursi tertinggi negeri? Pemirsa ini hari minggu gak usah kita berat-berat berdialog di malam hari ini. Boleh kita serius tapi santai tapi masih dengan tema besar pemilu 2024. Kita tahu suara yang paling digadang-gadang cukup besar dan diperbutkan adalah suara anak muda. Nah mengingat bahwa segmen ini begitu diberbutkan oleh masing-masing capres dan juga copres, mengingat sepekan lagi ya akan ada debat copres, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh masing-masing capres-copres berebut suara anak muda pemirsa? Apakah mereka benar-benar memberikan program yang memang dikhususkan untuk kepentingan anak muda? Atau lagi-lagi suara anak muda hanya sebagai komoditas saja? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama dengan saya disini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Pangi. Malam Mbak Caca, Mas Bang Fado. Mewakili 01 Mbak Bulan ada disini. Mbak Bulan, Selamat malam, Assalamualaikum. Mewakili 02 disini ada Bang Faldo. Siap, hai Mbak Caca, halo Bang Fangi. Dan wakili 03 saya Sapa ada Mas Seno lewat sambungan Zoom. Mas Seno, Selamat malam, Assalamualaikum. Memang mudah semua nih ya. Selamat malam, Selamat malam Mbak Caca, Mas Fado, Mbak Bulan, Mas Pangi. Itu sadung tangan, gak bisa dicopot tuh seno sadung tangan itu. Lagi main golf ya. Oke, sebelum saya. Ikut kita ada politisi keriting idola kita. Sebelum saya ke 01, 02, dan 03. Mungkin saya sekarang ini minta dari Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, ini sudah mengingat satu bulan lagi ya kita akan menggunakan hak politik kita. Kita sudah tiga kali berdebat, sudah tahu apa tawaran-tawaran mengenai isu anak muda. Sekiranya mengingat 30 hari lagi kita menggunakan hak suara, program-program dari masing-masing ini memang sudah mengedepankan, mementingkan, memang untuk anak muda tidak sih? Atau jangan-jangan ya supaya untuk penarik suara aja nih? Iya memang Mbak Caca ya, bersama selama ini mazhabnya mengatakan ada pandangan ya anak muda hanya dijadikan sebagai komunitas politik. Jadi hanya kepentingannya adalah politik elektoral saja. Tapi kalau kita lihat dari gelanggang pertarungan hari ini kan sebetulnya anak muda juga sudah banyak aktif juga dalam dunia politik kan masuk sebagai caleg ya. Itu kelihatan sih. Meskipun yang terpilih di DPR itu juga kebanyakan anak muda yang kita lihat bapaknya bohir atau toke gitu ya. Ya apa namanya bupati, anaknya gubernur, bukan betul-betul dia anak muda hanya modal itu saja. Tapi banyak juga karena ada faktor lain gitu. Sehingga dia terpilih menjadi misalnya politisi anggota DPR termuda misalnya nanti. Tapi ini kan challenge bagi Paldo hari ini. Kalau Paldo kan ya mohon maaf bukan dari keluarga siapa-siapa. Bukan juga dari bohir, bukan dari toke juga bapak beliau. Tapi kalau beliau terpilih ini membuktikan bahwa ternyata challenge anak muda ditantang siap juga untuk kepilih. Apalagi ini dipilih secara langsung. Saya nggak tahu Mbak Wulan jadi caleg atau nggak ya. Oh nggak ya. Nggak ya nggak caleg. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memahami jeruan, selera anak muda. Politisi itu kan nggak bisa bicara tentang dirinya Mbak Caca. Dia harus bicara tentang segmen kolom pemilih milenial tadi. Anak muda, genzi dan milenial yang angkanya 56% tadi kan. Tentu itu yang dipelajari tidak bisa hanya satu faktor, satu perabel. Banyak hal yang dipertimbangkan mulai misalnya apakah betul anak muda itu suka dengan pemimpin yang misalnya tegas dan berani mengambil keputusan atau kebijakan yang meskipun tidak populis. Itu juga dilihat. Kemudian keberpihakannya kepada masyarakat atau pelayanan terhadap rakyat. Ketimbang pelayanan terhadap bohir. Karena banyak juga caleg atau bupati wali kota ketika terpilih yang dilayani pertama adalah pengusahanya, bohirnya, tokenya. Bukan kemudian afirmasi mendukung atau melayani rakyat. Itu juga persoalan karena biaya logistik, politik ini mahal. Isitas, logistik, elektabilitas. Ini yang membuat juga politisi ketika terpilih tidak lagi fokus melayani rakyat dulu. Tapi melayani dari mana sumber keuangannya, logistiknya, bohirnya dan seterusnya. Nah yang ketiga adalah tentu saja kita baca dalam survei Foxpol kemarin adalah memahami tentang apa yang terjadi di komunitas. Misalnya di dapil tersebut atau di calon presiden tersebut, anak mudanya kemana sebetulnya? Kan harus memahami apa kebutuhan mereka. Misalnya di daerah yang misalnya petani ya, tentu dia harus disesuaikan anak muda yang disitu ada petaninya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bisa dipukur rata. Karena masing-masing bereda. Cara pakaiannya juga berbeda. Ada yang suka misalnya pendekatannya kalau orang tua-tua pakai misalnya batik terus dia menghindar. Ternyata dia melihat ada apa namanya pakaian yang misalnya yang anak muda yang seperti paldo ini karena disini aja. Kondangan, kondangan. Tapi kalau saya lihat pas senam paldo kan pakaiannya nggak begini. Kondangan di dapil Pak. Nah ini karena kondangan di dapil pakai batik kan. Pantes-pantesan juga. Tapi kalau waktu senam saya lihat pakaiannya pakaian bola lah ini kan. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan komunitasnya siapa yang ditemui termasuk cara berbicaranya. Tidak hanya pakaian ya, cara berbicara. Termasuk hobinya, habitusnya. Kebiasanya disenangi. Nah seperti hari ini saya lihat ada yang tadi paldo ya hobinya senam dia selalu mendekati senam. Ya kalau ketemu anak misalnya posyandu atau orang-orang apa namanya ibu-ibu. Selain posyandu apa namanya ibu-ibu pKK misalnya. Itu beda lagi pendekatannya. Sekarang saya ke Mbak Wulan terlebih dahulu. Ada perubahan tidak sih mengingat ini tinggal 30 hari lagi ya masa kampanye. Sebelum kita memilih ya strategi untuk meraih suara anak muda ini. Mengingat bahwa dari debat ini tampilan yang paling formil ini kan Pak Anis ya. Ini kalau mungkin yang lain mungkin ada yang pakai baju ada era dan lain-lainnya seperti apa? Kalau dari kami sih masih ikut dari ada program yang namanya Desak Anis, Lepet Imin. Ada juga buat co-captain, buat timnas kami itu ada namanya locker room. Nah itu untuk kegiatan timnas kami. Nah jadi mungkin sekarang kita tuh masih berfokus di desak Anis itu sebagai gagasan yang digeluarkan atau disampaikan atau itu adalah sebagai dialog politik untuk anak-anak muda yang mungkin memiliki atau yang masih tertutup mengeluarkan pendapatnya. Di sana kita bisa tampung dan kita akan memberikan solusi tersebut gitu. Oke, Desak Anis langsung ingin dapat suara dari anak muda. Kalau dari 02 seperti apa? Iya, kalau dari Pak Prabowo kan memang sejak awal kita tahu bahwa kita memang punya wakil presiden mudah, beneran mudah. Jadi memang bukan hanya sekedar objek, tapi kita ajak sebagai subjek dan memang terlepas dari dinamika yang terjadi, memang anak muda butuh simbol dan representasi. Harapannya memang dengan hadirnya Mas Gibran hari ini di acara e-sport, Mas Gibran-Mak Prabowo meresmikan Akademi Sepak Bola gitu. Jadi memang ada kerja-kerja konkret yang sudah dikerjakan sebelum election. Jadi kita melihat memang ada perubahan zaman dan itu yang juga disampaikan oleh Mas Gibran selalu. Mas zaman sudah berubah, kita harus bisa melihat perubahan ini. Ya, kalau hari ini mungkin memang kita melihat bahwa lapangan kerja tetap jadi isu, kita punya program terkait bagaimana membuka lapangan kerja, membantu perbisnisan, membantu yang pengen usaha, memberi kredit untuk startup dan sebagainya. Dan yang kedua, anak muda punya isu tentang lingkungan, bagaimana kita juga pengen adanya transisi ke energi terbarukan. Soal yang paling penting dari anak muda yang menjadi concern dari Prabowo Gibran adalah soal livelihood gitu. Bagaimana mereka concern hari ini tentang work-life balance, mereka bicara soal mental health, bicara soal healing dan sebagainya. Tentu negara juga tidak boleh ketinggalan sama zaman yang berkembang. Oleh karena itu, ketika Pak Prabowo berdebat, dia sangat serius sekali. Tapi ketika bercanda, ketika bergurau, itu gemoy banget gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang dalam hal ini menurut kami, perubahan itu harus segera ditangkap dan kita sudah menjalani itu. Oke, ikutin masuk ke komunitas, ada desakanis. Kalau dari 03 seperti apa Mas Eno? Ya terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau dari 03 hari ini saja, saya sedang berada di posblok. Ini di sebuah acara yang namanya acara generasi perintis bersama dengan Capres Mas Ganjar. Nah, Mas Ganjar memang dari awal dalam desain merancang kampanyenya, memang sedang melibatkan anak-anak muda sebagai pionir-pionir yang ikut merancang. Jadi tidak hanya Mas Ganjar sendiri, tapi teman-teman muda pun dilibatkan untuk ikut serta memberikan masukan. Dan hari ini acara generasi perintis, bukan pewaris ini. Ini adalah salah satu acara yang memang didesain untuk Mas Ganjar bisa bertemu dengan anak-anak muda. Pak Mahfud pun sama, dalam kampanye yang dari hari pertama, awal kampanye dulu, selalu mengedepankan yang namanya kampanye dialogis. Maka kemarin di Surabaya diawali namanya ada sebuah acara tabrak Prof Mahfud. Jadi apapun anak-anak muda bisa bicara, anak-anak muda bisa cerita tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, anak muda bisa ngomong tentang hukum dan lain sebagainya. Sehingga pertemuan-pertemuan tatap muka itu dilakukan antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, dengan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Tidak hanya bikin acara kami sendiri, di kampus-kampus pun Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengedepankan tradisi berdiskusi berdasarkan apa yang menjadi problem-problem konkret anak-anak muda. Maka itulah yang diserap, dijadikan aspirasi, dijadikan pertimbangan utama dalam merancang dan mendesain program. Maka dalam visi-misi Ganjar Mahfud muncullah berbagai macam program yang berpihak pada anak muda. Ada sekolah gratis wajib belajar 12 tahun tanpa bungli, ada KTP Sakti, ada satu keluarga prasjahtera, satu sarjana, ada berbagai macam program. Ada tentang pembangunan pos-pos kesehatan mental di setiap satuan pendidikan, khususnya di kampus-kampus. Sehingga apa yang menjadi keresahan anak-anak muda yang didapatkan melalui dialog, itulah yang kemudian dijadikan program untuk pembangunan ke depan. Maka kita bisa melihat, di dalam debat ketiga kemarin, outfit Pak Ganjar itu sebagai satu simbol entry point yang menarik. Pakai baju top gun, artinya apa? Mengajar anak muda untuk berpikir bahwa paradigma pertahanan Indonesia, hubungan luar negeri, paradigma geopolitik Indonesia sudah berubah. Dan ini ada tantangan-tantangan baru yang bisa dilakukan apabila banyak diskusi dengan anak-anak muda. Jadi itulah yang dilakukan oleh Pak Ketua Pingwin kita, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, yang hari ini terus bertemu dengan anak-anak muda di Pelosok Indonesia sampai 30 hari ke depan masa kampanye selesai. Baik, ditahui dulu Mas Eno. Nanti saat lagi pun saya ingin tanya suara-suara anak muda atau milenial menanggapi dengan strategi masing-masing capres. Tapi sempat ada yang mengatakan masa kampanye ini suara anak muda begitu harum. Tapi konsistensinya seperti apa? Jangan-jangan setelah terpilih, mereka kemudian sudah tidak dilirik lagi. Karena sistem politiknya masih sama, Pemirsa. Pemainnya masih sama. Sesaat lagi. Pemainnya masih sama.